Halo Assalamualaikum gengs, apa kabar kalian semua yang semoga sehat selalu Karena saya juga disini sehat ya gengs ya Jadi hari ini aku bakal bikin tutorial yang pastinya seru banget Dan semoga bermanfaat buat kalian Nah sebelum nonton video tutorialnya Jangan lupa pastinya support channel ini biar lebih berkembang lagi Dengan cara klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya gengs Setelah itu langsung aja nonton Ini dia video tutorial Nah gengs, langsung aja untuk bikin makeup mata super simple A.k.a. eyeshadow-nya ya gengs Kita aplikasikan base-nya eyeshadow terlebih dahulu Ini aku pakai dari NYX A.k.a. NYX Cosmetic Tipis-tipis aja jangan terlalu tebal ya gengs ya Nah untuk eyeshadow-nya disini aku aplikasikan eyeshadow palette-nya Dari Sivana Color Yang warnanya itu serinya seri-seri warna orange begitu ya gengs ya Kemasannya warna gold Nah ini aku aplikasikan warna transisi terlebih dahulu Ini aku pakai warna orange atau merah batak gengs Aku aplikasikan menggunakan blending brush ini dari Armando Caruso Kita buat setengah lingkaran sampai keluar-keluar sedikit dari garis tengkor matanya Nah langsung ini untuk bagian outer V dan juga sampai dengan bawah mata Aku sambungkan dengan menggunakan warna eyeshadow yang sama ya gengs ya Kita blend-blend aja Kalau bisa pakai kuas yang lebih kecil lebih bagus ya gengs ya Kalau kalian tidak terbiasa mengaplikasikan eyeshadow sampai bleber-bleber begini gengs Lalu supaya lebih berdimensi kita tambahkan warna coklat Agak gelap gengs di bagian outer V-nya Atau di bagian sudut matanya ya Pakai eyeshadow merek apapun gak masalah Yang penting warnanya coklat gelap aja Untuk memberikan kesan dimensi kehidupan asyap-asyap pada matanya Dan jangan lupa kita aplikasikan juga sedangkan mungkin dengan waterline di bagian bawah matanya Lanjut disini aku aplikasikan eyeshadow glitter liquid ini dari Holika-Holika Yang warnanya itu agak rose gold Lebih kegul si larinya gengs ya Terus kita bisa aplikasikan atau kita tambahkan eyeshadow glitter bubuk Yang warnanya kurang lebih sama supaya eyeshadow-nya itu lebih buricak burinong gitu gengs Ini aku pakai glitter bubuknya sedikit-sedikit aja Jadi glitter liquid-nya tadi sebagai lem si glitter bubuknya supaya lebih stay dan gak betaburan Lepas itu supaya makeup matanya lebih rapi kita bisa aplikasikan eyeliner speedol Ini aku pakai dari Browit Run Cosmetic Indonesia gengs ya Kita bentuk sedikit wings supaya kesan makeup Barbie-nya itu semakin terpampang nyata Setelah itu kita bisa aplikasikan bulu mata seperti biasa pasti ya gengs Lanjut untuk waterline-nya disini aku aplikasikan eyeliner warna putih Ini dari Etude House ya gengs ya Ini supaya kesan makeup matanya itu Barbie banget Aku isi hanya di bagian waterline-nya aja gengs Untuk di luar dari outerline-nya itu kita tetap pakai warna transisi orange tadi gengs Tuh kan Barbie-nya semakin terpampang nyata Lanjut kita bisa aplikasikan eyeshadow warna putih Dan kita aplikasikan juga bulu mata palsu di bagian bawah matanya gengs Jadi deh gengs Oke gengs sebikian video kali ini Mudah-mudahan kalian semuanya suka Kalau kalian suka jangan lupa klik like-nya Dan share ke semua social media yang kalian punya Kalau gak suka dislike aja Dan pastikan jangan lupa support channel ini Biar lebih berkembang lagi dengan cara klik subscribe Maksudnya subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya gengs Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Tjus